Intro Terima kasih Pemirsa Nekbali menjaksikan program jurubicara pada malam hari ini kita membahas mengedai waspada jerat candu judi online Baik Pak Dirjen kita lanjutkan diskusi pada malam hari ini Tadi sudah menyampaikan beberapa fakta dan juga ada beberapa informasi-informasi yang telah diluruskan oleh Pak Dirjen Terkait dengan tindakan yang akan dilakukan oleh Kominfo mengenai judi online tersebut Nah sekarang kita masuk pada strategi Pak Dirjen, strategi yang sudah kita lakukan dalam berdagang kegiatan perjudian online di Indonesia ini Tahapan itu seperti apa saja Pak Dirjen? Ya jadi seperti saya sampaikan sebelumnya bahwa kita menggelar atau melakukan strategi komprehensif Ya strategi komprehensif itu dari hulu tengah sampai hilir Di hulu kita melakukan literasi digital, melakukan edukasi kepada masyarakat untuk mencegah masyarakat terjerat candu judi online Di tengah kita melakukan yang sering saya sebut mekanisme korektif Kita men-take down konten-konten judi online baik berupa website, portal maupun konten judi online di media sosial Di platform media sosial Yang ketiga di hulu di hilir kita bekerja sama dengan aparat penegah hukum lainnya Yang ini Polri dan PPATK Antara lain ya Polri ini berurusan dengan pelaku Dengan orang PPATK biasanya berurusan dengan rekening Karena dalam proses judi online ada istilah rekening penampung Nah selain itu kita juga sedang merencanakan untuk turun ke sekolah-sekolah Mengedukasi para pelajar kita supaya tidak kecanduan judi online Kenapa? Karena memang kalau kita lihat data dari PPATK Misalnya dari data jumlah transfer ataupun ikutan dalam judi online ini Itu yang kecil-kecil, puluhan ribu, hanya sampai ratusan ribu Artinya apa? Yang terlibat dalam judi online ini adalah masyarakat menengah bawah Yang menengah bawah Bahkan ada pelajar-pelajar SMA yang terlibat di dalam judi online Karena itu kami akan masuk ke sekolah-sekolah Selain itu kita pun menggandeng tokoh masyarakat, tokoh agama Untuk ikut serta dan orang tua Mengedukasi orang-orang sekitarnya, anak-anaknya Agar tidak terlibat judi online Nah itu strategi yang kita terapkan di Kominfo Agar ya paling tidak kita bisa mengurangi lah Mengurangi judi online yang ada di platform digital ataupun di dunia maya Baik, lalu terkait dengan proses pemblokiran dari situs judi online tersebut Pak Dirjen itu butuh waktu berapa lama sih Pak Kominfo untuk melakukan hal tersebut Pak Dirjen? Ya, jadi ada dua jenis konten ya Biasanya yang pertama itu berupa website ataupun portal Nah kalau ini Kominfo bisa melakukan langsung Ya, jadi cepat sekali nih Begitu Kominfo menemukan ada website ataupun portal yang Yang berbau judi online, terindikasi judi online Kita bisa langsung memblokirnya ataupun menutupnya Atau memutus aksesnya Yang kedua konten di media sosial Apakah itu di Facebook, di Twitter, di Instagram dan lain-lain Nah kalau ini kita harus meminta platform Tempat judi online itu bertengger Ya kalau judi online itu ada di Facebook ya kita minta Facebook Kalau adanya di Google ya kita minta ke Google Untuk men-take down Dan mereka harus men-take down Konten judi online itu dalam waktu 1x24 jam Ya, jadi kecepatannya itu 1x24 jam itu maksimal Ya, kita menginginkan ya jangan terlalu lama Jangan pula sampai 1x24 jam Sementara kalau tadi website, portal Kita bisa langsung putus aksesnya Baik, selanjutnya Pak Dirjen ada 2 hal di akhir ini Yang harus kita tegaskan Yang pertama tadi kalau di Facebook dan di Google Pak Dirjen sudah menyampaikan apa yang harus dilakukan oleh masyarakat Kalau bertemu di Facebook harus mengadu ke Facebook Dan Google seperti itu Nah kalau misalnya judi online itu Situsnya masuk ke WhatsApp Pak Dirjen apa yang harus dilakukan oleh masyarakat Yang pertama Yang kedua Pak Dirjen Kita mengetahui bahwa judi online ini Akan mengakibatkan candu Yang tentu susah untuk dihilangkan Himbauannya Pak Dirjen kepada masyarakat yang mungkin hingga saat ini belum terjerat kasus judi online Agar tidak masuk ke dalam lubang tersebut Seperti apa himbauan dari Pak Dirjen? Ya, jadi terkait pertanyaan pertama POMINPO ini kan hanya bisa memantau dan mengambil langkah-langkah Bila website, portal, ataupun aplikasi-aplikasi tersebut bersifat publik Artinya bisa diakses oleh siapapun Ya kalau website pasti dia bersifat publik ataupun portal Nah begitu juga di media sosial Kalau di ada di Facebook, di Google, orang semua bisa lihat Ya tetapi ada juga aplikasi yang simpatnya privat Kalau yang di website itu ataupun di media sosial KOMINPO tentu punya mekanisme ya Punya tim, punya alat yang untuk mengidentifikasi begitu Sementara ada aplikasi yang simpatnya privat Misalnya WhatsApp tadi itu Telegram, MeChat misalnya Atau SMS Ya itu memang KOMINPO tidak bisa menembusnya Tidak bisa menembusnya karena dia bersifat privat Bersifat personal ataupun pribadi Nah karena itu kalau ada masyarakat yang mendapatkan kiriman promosi judi online Atau aplikasi judi online yang bisa diklik kemudian langsung masuk ke situsnya Ya lapor ke KOMINPO Laporlah ke aduan konten.id Ya dengan laporan itu maka KOMINPO kemudian akan mencari Mengcrawling konten judi online tersebut Dan kemudian akan melakukan takedown Nah itu kira-kira Kalau menemukannya di aplikasi yang bersifat privat Atau bersifat pribadi ya begitu Kemudian pertanyaan kedua Ya memang sebaiknya yang belum Yang belum terjerat Yang belum sempat terlibat ataupun bermain judi online Ya jangan coba-coba Ya jangan sampai coba-coba Karena kita khawatir Satu kali mencoba Kemudian ketagihan Akhirnya kecanduan Nah kalau ada yang sudah terlibat beberapa kali Begitu belum terlalu banyak Ya segeralah untuk Jangan terlibat lagi Ya sebab bisa saja nanti akan jadi kecanduan Nah kalau yang kecanduan ya tentu saja saya kira Mungkin bisa ke terapi, ke psikolog, ke aparat keamanan Ya supaya dia tidak kecanduan lagi Dan ini penting saya kira Pertanyaan terakhir ini Kenapa? Karena salah satu penyebab yang keladi ya Pangkal kenapa judi online itu marah Sebetulnya bukan hanya karena teknologinya yang semakin mudah Tetapi juga karena ada pasarnya Ada pemainnya kira-kira begitu ya Nah sehingga Ini kan dalam istilah ekonomi aja nih Teori ekonomi ya Ada supply and demand ya Kalau demandnya banyak Ya supplynya juga akan banyak Akan kencang begitu Nah karena itu Salah satu upaya untuk mengurangi judi online adalah Dengan mencegah Jangan sampai orang Pingin Ya kemudian bermain judi online itu Begitu Jadi kita kurangi pasarnya Baik Seperti yang Pak Didian sampaikan tadi Dari pemerintah dan juga aparat Terkait dengan judi online akan terus mengawal Dan juga melakukan penegakan hukum Tapi kembali lagi kepada masing-masing kita Untuk bisa memperkuat diri Untuk tidak terjun begitu Dalam judi online tersebut Pak Didian terima kasih banyak Untuk segala informasi terkait dengan Perkembangan atau kasus-kasus judi online di Indonesia Hingga saat ini Kita akan bahas lagi Pak di lain kesempatan Terkait dengan bagaimana Kelanjutan dari judi online di Indonesia Terima kasih Pak Didian Selamat malam Selamat melanjutkan aktivitas Pak Didian Selamat malam Terima kasih Terima kasih Pak Dan Pemirsa itulah dialog kita dalam program Jurubicara kali ini Bersama dengan Didian IKP Kementerian Coming for Republik Indonesia Bapak Osman Kansong Terima kasih bagi Anda yang sudah menyaksikan Saya Mona Azarin Saya pamit Selamat malam Dan sampai jumpa